Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga saya selalu ya di video kali ini Mama Ryan akan bikin pecak terong Cara beda bikin pecak terong Ini tanpa santan Versi Mama Ryan ya Tapi rasa jangan ditanya Ini pastinya akan boros nasi Kalau makan pakai ini Untuk cara buatnya Tonton sampai habis ya Jangan lupa subscribe Tekan tombol loncengnya juga Agar dapat notifikasi video terbaru dari saya Terima kasih Untuk bahan-bahannya Terong umu 3 buah Ini ukuran sedang Tidak terlalu besar Tidak terlalu kecil juga Saya tidak buang tangkainya Untuk bahan sambalnya Cabai rawit merah 10 buah Untuk teman-teman yang tidak suka pedas Bisa dikurangin ya cabainya Cabai rawit hijau 12 buah Tomat merah 1 buah Ukuran sedang Bawang merah 3 siung Kencur setengah jempol Atau sedikit kencur Kalau tidak suka Bisa di skip kencurnya Terasi matang 1 sendok teh Gula putih 1 sendok teh Garam 1 sendok teh MSG 1 sendok teh Selanjutnya Buang sedikit ujung terong Kemudian belah jadi dua Seperti ini Tapi jangan sampai putus ya Cukup sampai tangkainya aja Ini terongnya sebelumnya Sudah saya cuci ya Tahap berikutnya Panaskan minyak goreng secukupnya Kemudian goreng terong Goreng terong Sampai matang ya Kalau dirasa terong bagian bawah Sudah matang Jangan lupa dibalik terongnya Ini sudah matang Angkat dan tiriskan Ini terong yang tadi saya goreng Saya akan sisikan dulu Karena saya akan bikin sambalnya Biar lebih mudah untuk menghaluskannya Untuk mengulak Saya akan potong-potong dulu Bawang merah Selanjutnya Selanjutnya Kencurnya Aduh loncat Kencurnya Nggak mau diulek teman-teman Kencurnya Cabai merah Cabai hijau Tidak saya potong Karena sudah cukup kecil Selanjutnya Tomat saya potong juga Karena dia lumayan besar Jangan lupa Kita ulak bareng Terasi Garam Gula penyedap rasa Oh iya teman-teman Ini sambalnya Nanti tidak saya goreng Jadi masih seger-seger Gini Masih mentah gini Nanti dipadukan dengan Terong goreng Menurut saya Kelop banget ya Insya Allah Nanti jadinya juga enak banget Terus seger Setelah sambal sudah halus Kemudian tata terong Di atas sambal Seperti ini Selanjutnya Taruh sebagian sambal Di atas terong Kemudian Kita pecak-pecak terongnya Pakai ulekan Seperti ini Dan jadilah Nama terong pecak Karena sejarahnya Di pecak-pecak ya teman-teman Betul gak teman-teman Kita pecak terongnya Asal aja ya teman-teman Jangan terlalu hancur Ini sudah jadi Siap disantap ya Taraaa Ini dia Pecak terong Tanpa santan Ini enak seger Harus coba Buatnya juga gampang banget Biayanya ekonomis Tidak menguras kantong Tapi yang pasti Bikin boros nasi ya Kalau makan pakai ini Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Selamat mencoba Untuk resep detailnya Bisa dilihat di deskripsi ya Jangan lupa Subscribe Tekan tombol loncengnya juga Agar dapat notifikasi Video terbaru dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih.